Terima kasih telah menonton! 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 Oh, NF Cirendet Berarti posisinya itu... Kalau kamu sekolah di mana? Kebetulan saya sekolah di Madrasa Pembangunan UIN UIN Jakarta atau MPU UIN ya Biasanya orang-orang nyebutnya ya Berarti dari MPU UIN ke NF masih satu area yang dekat ya? Di daerah tangan selatan ya Pak Masa Dayat? Benar, benar Oke, terus... Sekarang kalau kita lihat udah pakai jangket keming kuning ini Kita udah tahu dari Tampus mana nih kayaknya ya? Boleh diceritain ya? Sekarang kuliah di mana? Jurusan apa? Mungkin? Ya, jadi... Alhamdulillah saya diterima di Universitas Indonesia atau UI Kebetulan Jurusan Manajemen Takutas Ekonomi dan Bisnis Oh, anak MPU UIN kebetulan ya? Iya, benar Kak Oke... Jadi... Ini suatu... Apa ya? Suatu takdir kali ya? Suatu takdir dari Allah gitu ya? Benar Supaya kamu bisa ketemu lagi di sini Eh iya, ngomong-ngomong lulus di... Diterimanya di FEBU itu tahun? Dua ribu? Dua ribu dua puluh kemarin Oh, tahun lalu tuh Karena tahun ini kan anak-anak dua ribu dua puluh itu masih diterima Nah, benar Masih proses ya Jadi tahun lalu, dua ribu dua puluh berarti Les di NF itu masuk ke masa pandemi dan sebelum pandemi ya? Benar Sebelum pandemi... 2019 tepatnya 2019 tuh kelas 12 waktu itu ya? Iya, benar Baik... Ini kita langsung masuk ke pertanyaan inti nih Buat Fatih Ya, teman-teman biar bisa tahu Gimana sih pengalaman Fatih belajar di NF? Nah, ada pertanyaan pertama nih Dari... Apa? Ini teasernya udah di Google ya Maksudnya... Biar kita bisa berbagi Fatih bisa memberikan pengalaman dia Apa dia bisa diterima di manajemen UI Dan apakah NF bisa membantu banyak gitu ya Untuk takdir tadi ya Fatih diterima di FFB UI Fatih, pertanyaan pertama begini Bagaimana strategi belajar Fatih ketika di NF Untuk mempersiapkan tes seleksi PTN Sebelumnya lewat jalur apa diterimanya? Kebetulan saya diterima lewat jalur SBMPTN kak Nah... Untuk strategi yang saya gunakan Buat belajar di NF Ya... Saya pakai konsistensi gitu kak Saya... Asal konsisten aja gitu kak Saya belajar di NF Konsisten itu bisa diterjemahin gak? Konsisten itu artinya Saya coba sebisa mungkin Ikutin jadwal yang udah ditetapkan sama NF Habis itu Saya gunakan juga semua fasilitas NF Habis itu Ya belajar terus gitu kak Sampai SBMPTN Berarti konsistensi itu bagian dari Metode strategi gitu ya Ada gak sih kamu punya strategi Atau metode khusus gitu ya Metode belajar Ketika kamu Belajar di NF Dan metode itu nyaman buat kamu Tahu gak kira-kira Kamu punya metode tersendiri gak misalnya Jadi gini kak Saya tuh orangnya Lebih seneng kalo belajarnya sendiri Lebih fokus gitu Gak ada distraksi dari temen-temen Nah kebetulan kan Sesuai namanya kak ya tadi Bimbel dan konsultasi belajar Saya tuh seneng banget yang namanya konsultasi tuh kak Konsultasi Saya bisa janjian sama guru Sama guru NF Setiap sore Atau misal waktu luang Dan jatuhnya kayak privat kak Jadinya enak aja gitu menurut saya Jadi sendiri kamu tuh ya Atau lebih sering bareng sama Berdua, bertiga Dalam satu tim belajar Atau gimana? Kebetulan Kalo misalnya saya belajar Sama temen saya Saya punya temen khusus kak Saya punya temen khusus belajar Yang di NF juga Ya kurang lebih berlima Berempat lah kak Berani Apa namanya Metodenya tuh Dua ya Berarti metode Belajar sendiri Dan belajar harus sama temen-temen Atau punya Lebih berat ke yang sendiri Atau lebih berat bersama temen-temen? Tergantung kak atau itu Kalo misalnya untuk Belajar materi Apalagi kan saya kan sosum ya kak Saya Kadang agak terlambat gitu Dari temen-temen saya Yang sosum lain yang udah 3 tahun Kenapa? Kenapa terlambat? Boleh cerita kak Kebetulan saya ini mahasiswa Eh mahasiswa Siswa IPA kak Kebetulan saya mahasiswa Di MPU itu kamu siswa IPA ya? Iya bener Tapi kamu tuh lintas jurusan ya? Linjur ya gitu ya? Benar benar kak Saya linjur kebetulan Nah berarti Kamu punya dong Apa alasan tentang itu Kenapa kamu harus linjur gitu? Kenapa sih gak milih IPA aja Jadi Apa Anak teknik Atau anak KM Dokteran gitu Iya Jadi gini kak Sebenernya Saya tuh udah punya cita-cita dari SD Dan cita-cita itu gak pernah berubah Nah Jadi Karena Kebetulan nenek saya tuh Punya Catering Di Bandung Dan saya tuh seneng banget sama yang Namanya Aktivitas terkait bisnis gitu kak Terkait Saya selalu merati nenek saya Dan jadinya Saya memutusin untuk Ingin belajar di Ingin masuk ke jurusan manajemen Kayak gitu Tapi susah gak sih Membagi waktu kan Kamu di sekolah IPA Terus DNF Kamu milih program IPS Namanya PPLS IPS ya Kenapa sih Itu bisa Bisa mengatur waktu itu Gimana caranya? Jujur Buat mengatur waktu Antara Kegiatan Belajar di sekolah ya kak Materi belajar di sekolah Dan Buat PPLS IPS itu Lumayan susah Karena Pertama Artinya kan Saya belajar bisa lebih dari 12 jam sehari tuh kak Lebih dari 12 jam sehari 8 jam di sekolah 3 jam di NF gitu ya 3 jam di NF Nah Buat ngaturnya tuh Ya saya sesuai jadwal aja gitu kak Gak ada Tapi masih punya Waktu untuk main gitu mungkin Untuk nongkrong sama temen-temen sebelum pandemi Atau buat main bola Sama temen-temen Ada waktu gitu kak sih? Saya pasti ngulangin waktu kak Cuman saya gak ngambil Porsi dari belajar saya Oh Jadi ada hari khusus ya? Ada ada hari khusus Ada Sama temen-temen keluarga Ah bener Tapi lebih dari itu Kamu fokus tuh ya Siapin Buat Belajar SOS BUM kan Kamu di sekolah gak belajar Sejarah Gak belajar Geografi Gak belajar itu kan ya Apa ada Apa ada Apa ada Hal yang Sulit gak buat kamu Untuk Di sekolah belajar IPA Di NF belajar IPA Sulit dalam artian NF tuh memberikan Apa aja sih Buat kamu Apa ada Ada Pembelajaran yang gimana Yang kamu rasakan lagi Kira-kira Jujur Buat pelajaran Pasti agak susah ya kak Soalnya kan ibaratnya kan Materi pelajaran IPA Yang istilah Exact gitu ya kak Atau misalnya Udah ada rumusnya Udah ada jawaban pastinya Kita ngitung Nah terus Waktu saya pindah Ke pelajaran SOSUM Atau IPS Itu tuh pelajarnya kayak Menghafal Habis itu misalnya Ada pelajaran-pelajaran yang Mungkin Menggunakan perspektif beda gitu kak Buat berpikir Kayak misalnya ekonomi Kan pendekatannya kan beda dengan Fisika Kayak gitu Itu agak susah Habis itu Terkait sama Yang dibantu oleh NF Yang dibantu oleh NF Itu tadi tuh sih kak Konsultasinya Yang membantu saya Bisa Bisa Dan itu konsultasinya Kamu mau lebih pakai yang Offline atau Online Jujur saya Pakai dua-duanya Kalau misalnya untuk Menikmatin sih Saya jujur lebih Senang belajar offline sih kak Oh gitu ya Awal Lebih nangkuk secara langsung Benar Saya orangnya agak susah gitu kak Kalau lihat layar terus Oke Oke Itu dari Pati ya Masih ada lagi pertanyaan-pertanyaan berikutnya Yang akan kita kulit dari Pati Wow udah lama banget ya BKB Nurul Fitri Didirikan oleh sekumpulan mahasiswa Dan Sarjana Muslim Universitas Indonesia Yang memiliki ide untuk memberikan bimbingan belajar kepada siswa-siswi dalam rangka mempersiapkan diri untuk menghadapi seleksi penerimaan mahasiswa baru Dulu dinamakan si Penmaru Cabang pertama NF waktu itu dimulai dari NF Meri Di lokasi belajar itulah sebanyak 35 siswa mengikuti bimbingan kali itu Dan semuanya lolos masuk PTN loh Kini 35 tahun berlalu BKB Nurul Fitri telah tersebar di 178 lokasi di seluruh Indonesia Serta berhasil mencetak ratusan ribu alumni Di angka 35 tahun ini BKB Nurul Fitri terus berupaya mengembangkan sistem pembelajaran yang efektif dan terbaru Guna memenuhi kebutuhan para siswa Biar gak cuma pinter tapi juga berakhlat Semoga BKB Nurul Fitri terus maju, berkembang dan terus ikut berkontribusi untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik Doain ya BKB Nurul Fitri Nah Adi saya ada beberapa pertanyaan lagi buat Fatini Pertanyaan berikutnya adalah Fasilitas apa nih yang ada di NF sehingga mendukung belajar kamu? Ya jadi kebetulan saya milih NF karena ada alesan kan ya kak terutama fasilitasnya yang banyak Nah menurut saya membedakan NF dengan bimbel yang lain tuh kak Pertama saya seneng banget yang namanya fasilitas konsultasi tuh kak Fasilitas konsultasi tuh jadi di luar jam belajar porsi kita ada guru khusus yang bakal istilahnya ngajar secara privat gitu Oh namanya konsultasi ya? Ya namanya konsultasi Itu saya bener-bener nikmatin banget itu kak Saya belajar sendiri habis itu bebas kapan aja mau ngebahas apa aja material Yang mungkin saya belum bisa kalau di kelas Oke Fatih ada fasilitas satu lagi yang mungkin bisa Fatih jelaskan Apa fasilitas berikutnya tempatnya? Fasilitas berikutnya tuh ada namanya aplikasi NF kak Nah aplikasi NF itu jadi di dalam aplikasi NF itu kita ada pelaksanaan tryout online Ada pelaksanaan tryout online Habis itu ada materi-materi yang bisa kita baca tuh Sama ada beberapa fitur lainnya Nah karena NF udah punya aplikasi sendiri Jadinya kan pelaksanaan tryout bisa dimana aja gitu kak istilahnya kan Nggak terbatas kita harus datang ke NF Kita harus bawa pensil, harus bawa penghapus Harus nulis-nulis banyak gitu Jadi kita ya Fisnya tinggal pencet-pencet aja gitu Udah simulasi UTBK Itu sih kak enaknya kak Berarti di perjalanan pun bisa sambil belajar ya? Bener kak, malahan saya waktu itu pernah lagi ke Bandung gitu Lagi ke luar kota sambil tewa aja gitu kak Waduh berarti lumayan banyak juga ya fitur yang ditawarkan di aplikasi NF ya? Bener kak Wah gitu berarti kayaknya pertanyaan terikutnya langsung dijawab nih Dampak belajar di NF tuh sangat kerasa nggak sih waktu mendukung pelajaran kamu di sekolah Walaupun kamu anak IPA ya? Kira-kira terdampak banget waktu belajarnya Gini kak, kalau menurut saya nggak ada korelasi banget sih kak materi yang dipelajarin buat UTBK sama materi yang dipelajarin buat di sekolah Karena sekolah itu kan mempersiapkan buat UN ya kak? Nah kalau bimbel-bimbel terutama NF nyiapin buat UTBK Nah karena itu ya nggak ada korelasi khusus sih kak Baik jadi dampaknya justru ya kamu belajar di NF ya buat UTBK dan kamu lulus ya sekarang ya takdirnya Bener alhamdulillah Baik Tih jadi begini Saya tuh pengen nanya satu nih kan di NF itu ya biar temen-temen tau semua Nah kalau misalnya siswa lulus di PTN yang dalamnya ada bidang studi yang diajarkan di luar nekri Itu bisa jadi pengajar kan? Bisa diburu Kira-kira kalau prakti ditawarin sama FN, tersedia nggak sih? Gini kak, jadi kan saya waktu DNF itu juga sempet tuh belajar sama kakak-kakak tingkat yang cuma setahun di atas saya gitu Yang ngasih kuliah Bener ngasih kuliah, ada tuh anak sosiologi, ada anak ekonomi Jadi kan saya kan istilahnya kan kayak, oh saya punya utang budi gitu sama NF Gue punya utang budi gitu sama NF Jadinya ya kemungkinan pengen ngajar sih kak Kalau misalnya bisa ngebantu NF, bisa ngebantu adek-adek kelas ya kenapa nggak? Kayak gitu Berarti tawaran ini nanti bisa dilihat ya temen-temen bisa diajar sama Sati nih kalau seandainya nanti masuk NF ya Jadi ini penting banget pertanyaan terakhir saya buat Tati, kira-kira apa sih pesan buat adik-adik nih terutama yang mereka masih SMA Terus mereka lagi persiapan buat UTBK tahun 2022 khususnya, kira-kira Tati punya trik tips khusus atau bagaimana? Begini kak, kalau misalnya trik khusus, saya cuma bisa bilang yang penting kalian konsisten, kalian tetap sama niat kalian sendiri untuk ngejar PTN impian, untuk belajar Karena kalau menurut saya masalah tantangan utama terbesar saya itu ya gangguan dari lain, gangguan yang lain gitu, distraksi-distraksi lain gitu Makanya kalau misalnya saya udah niat ingin ngejar PTN atau misalnya emang gue demen banget gitu sama UI, gue pengen UI doang, nggak mau orang lain Udah tuh gue NF aja terus sampai sebulan gitu di NF terus Dan itu kamu lakukan secara konsisten ya? Iya benar Tolak ukur yang paling penting dari kamu merasa kamu bakal dapat di manajemen UI ini, tolak ukurnya dari apa? Rekord misalnya, yang konsisten juga nilainya atau bagaimana? Jujur, sebenarnya untuk masuk manajemen itu tolak ukur saya itu, saya ngebandingin sama nilai NF sewilayah sih kak Kan biasanya kalau ada tryout kan nanti kan langsung dipaparin tuh ya, di sama NF ranking-ranking dari wilayah yang bersangkutan ya Nah itu saya coba lihat, saya coba rasiokan sama persentase keketatan yang udah guru BIP kasih tau tuh, biasanya guru BIP ngasih tau, nah baru saya kira-kira dari situ Betul, kayak gitu Berarti semua di fasilitasi lah kira-kira sama NF ya? Betul Nah ini pertanyaan terakhir untuk Pati, dan ini pertanyaan untuk kita loh Pati, kamu punya saran apa buat anak-anak kelas 12 atau yang akan naik kelas 12 ya, yang otomatis akan jadi mahasiswa angkatan 2022 Untuk pilih BIPL NN sebagai BIPL yang hari ini masih terbaik dari Indonesia ya, untuk menuju PTN Silahkan Pati Pesan saya buat angkatan 2022 nanti yang bakal melaksanakan UPBK, kalian itu udah memasuki jenjang pendidikan baru yaitu pendidikan kuliah Maka dari itu, saran saya coba luangkan waktu kalian untuk lebih fokus ke mengejar PTN, salah satunya ya itu tadi, ikut BIPL NN Kayak gitu Waduh, terima kasih banyak buat Pati, semoga lancar terus kuliahnya di UI Makasih Kak Lulus tepat waktu, kalau bisa IP nya terus bertahan Amin Amin Oke, adik-adik sampai disini penjumpaan kita, saya Undur Diri, saya Kari Duan dari BIPL NN Semoga bisa saksikan terus ya podcast berikutnya dengan narasimur yang berbeda dan silahkan tonton dan jangan lupa di like dan subscribe channel kita ini Terima kasih dari saya, terima kasih Pati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Putra Putri Indonesia, dimanapun kalian berada Saat ini, instansi pendidikan seluruhnya sedang menghadapi sebuah tantangan di tengah pandemi COVID-19 Dalam situasi seperti ini, Nurul Fikri tetap berupaya maksimal Nurul Fikri berkomitmen untuk melanjutkan proses pembelajaran dengan metode tatap muka Tentu ini kita akan melakukan dengan berpedoman pada protokol kencegahan COVID-19 Kesehatan semua pihak, kebersihan lokasi Nurul Fikri tentu menjadi prioritas utama kami Hal ini merupakan komitmen kami Nurul Fikri agar tetap menjadi tempat yang aman serta nyaman Sampai bertemu kembali di Nurul Fikri, jaga kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih